Oke kita langsung aja nih masuk ke materi yang pertama Cradle of Will menandatangani kontrak baru dengan Napalm Records nih guys Nah baru-baru ini band raksasa Black Metal yaitu Cradle of Will resmi bergabung dengan label rock terbesar di Austria Yaitu Napalm Records nih guys Berita besar ini disambut hangat oleh CEO Napalm Records secara langsung yaitu Thomas Kieser Kami sangat senang menyambut band Xtreme Metal paling berpengaruh dan ikonik ke keluarga Napalm Records Kami yang terus berkembang menjadi penggemar band ini sejak album pertama Merupakan kehormatan besar dan kegembiraan bahwa kami dapat bekerja sama dengan mereka mulai sekarang Kami siap untuk menaklukkan dunia metal dengan Cradle of Will Nah keren banget gak tuh? Lagian selama di Nuclear Blast record menurut gue tuh Cradle of Will gak banyak ngeluarin taringnya tuh Mungkin dibalik tuntutan label yang agak absurd Terus juga budget yang disediain sama Nuclear Blast gak cukup untuk meng-cover semua produksi band ini nih guys Walaupun sebenernya Nuclear Blast itu memang bener-bener label terbesar metal di Eropa Tapi fakta menyakitkan harus diterima bahwa Cradle of Will bisa dibilang tuh gak meletek di bawah naungan label tersebut Jadi mending cabut aja ya kan? Dibanding kontrak Cradle of Will bersama Rockrunner Records 15 tahun yang lalu Menurut gue Cradle of Will jauh lebih ngeri di tahun-tahun itu nih guys Di hampir 5 tahun belakang ini kalau perhatiin semua talent yang ada di Nuclear Blast semakin absurd Dan kelihatan terlalu ngasal untuk ngasih kontrak eksklusif ke band-band yang kurang punya kualitas Cuman mau duitnya doang tuh, dia paling bener deh label sekarang Langsung aja deh ya Masuk ke materi yang kedua masih seputar Cradle of Will Cradle of Will berpisah dengan Richard Shaw dan Annabelle Iratni selaku gitaris dan pianistnya Awal bulan ini nih, tepatnya sebelum kabar kontrak baru dengan Napom Records Cradle of Will harus menelan pil pahit bahwasannya Richard Shaw dan Annabelle Iratni telah meninggalkan Cradle of Will nih guys Berdasarkan pernyataan Field, perombakan itu tampaknya merupakan perkembangan yang ramah Jika tidak terduga, Shaw akan digantikan oleh Donny Burbech pada tour Amerika Serikat mendatang bersama Danzig Sementara Iratni akan menggantikan penyanyi atau keyboardist Zulmeri Federov Nah, sejarah singkat Annabelle bergabung dengan Cradle of Will sebagai pengganti list The School's Craft Ex Mary and the Black Lamb yang mengumumkan kepergianya dari grup pada Februari 2020 setelah 7 tahun berjalan ya guys Dan, Lindsay cukup sukses pas kepergiannya meninggalkan Cradle of Will Dan membentuk beberapa proyek diantaranya Antifa Band, Coldbound, dan Astroflex Lagi pula menurut gue cabutnya Annabelle juga gak terlalu berimpek besar gitu ya Kayaknya untuk Cradle nih Karena Annabelle masih tetap aktif ke anggotanya dalam sebuah band bernama Devilman bersama Danny Field juga Dan fail band bareng sama Charles Hedger ex Cradle of Will nih guys Nah, jadinya nih, walaupun mau cabut kemana nih mantan personil dari Cradle of Will Karir bermusik para anggota Cradle akan tetap dijamin dan bakalan terus bersenggohan satu sama lainnya Dengan orang yang bisa dibilang itu-itu aja Sebab fundamental kuat yang dibangun Cradle bukan kaleng-kaleng sejak awal Jadi udah kayak perusahaan warah laba aja tuh ya Jadi kayak sahabannya emang kopi kenangan Cuman ini ayamnya masih ada darahnya dikit ya kan Soalnya kan Black Metal Udah deh, kita langsung aja nih masuk ke materi yang ketiga deh Trevor Sternard, vokalis The Black Dahlia Murder meninggal dunia di usia 41 Bulan ini nih, dunia musik cerdas kembali dikagetkan lagi dengan kabar meninggalnya vokalis The Black Dahlia Murder Yaitu Trevor Sternard nih guys Setelah kabar pengakuan ketiga ikut sertaannya Trevor pada video OnlyFans pacarnya beberapa waktu lalu nih Tidak disangka-sangka Trevor dikabarkan meninggal dunia di usianya 41 nih guys Sedih, tapi mau gimana lah ya Kabar ini telah dikonfirmasi secara resmi oleh akun resmi dari Black Dahlia Murder Dengan kesedihan yang mendalam, kami mengumumkan meninggalnya Trevor Scott Sternard Tulis postingan tersebut Putra terkasih, saudara lelaki dan separate dari masa-masa indah Dia dicintai oleh semua orang yang bertemu dengannya Encyclopedia berjalan dari semua hal musik Namun sayangnya penyebab kematian Trevor tidak turut dipaparkan oleh The Black Dahlia Murder pada postingannya tersebut nih guys Tapi sih ya, walaupun tidak dikasih tahu pun nih Kita juga tahu nih, kalau narkobanya meninggal, menderada Selain kecelakaan, paling narkoba apa lagi coba Masa ikannya terlalu banyak mengkonsumsi obat kuat buat syuting OnlyFans? Mungkin sih kayaknya Tapi sih kalau memang meninggal karena narkoba mah Udah lah ya, nggak usah didoain deh Langsung kremasi aja udah ya Udah lah ya daripada berlarut-larut karena berita yang makin wadiddiwadidaw nih ya kan Nah, mau denger berita musik cates yang paling bener Wadidwadudu nih Udah gimana lagi, kalau bukan Dinevan Willis sih kan Udah paling bener deh Media musik lokal mah Nggak ada, mana ada Nggak ada Kemarin gue coba ngecek salah satu media musik mainstream lokal nih Lo tahu nggak yang diposting sama dia apa? Nih nih nih, highlight aja nih ya Gue bocorin nih ya Nekat nonton konser pas hamil seorang fans melahirkan di konser Metallica Yang kayak gitu diberitain Udah beritanya itu yang di Brazil itu udah 2 hari yang lalu baru dipost sama media musik mainstream kita tuh baru dipost Nggak ada Aduh Gimana lah ya Aduh Udah ya, lu lihat sendiri kan pokoknya udah Media musik mainstream Indonesia tuh Media musik mainstream kita tuh nggak ada yang bisa diantelin udah ya kan Jadi yang mending lu nangis aja lah Daripada lu mohon untuk dapet berita yang lebih update gitu Nggak udah Udah nyerah aja deh lah ya Oke, daripada makin wadiddiwadidaw nih ya Gue akhirin aja lebih baik videonya nih Daripada makin kacau Mohon maaf apabila ada salah-salah kata Sampai jumpa di video selanjutnya nih ya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax